Kabupaten Danah Laut memiliki wisata pantai yang begitu banyak. Hal ini karena sebagian besar wilayah Tala dekat dengan pesisir pantai. Salah satu pantai yang lagi viral dalam satu tahun terakhir adalah Pantai Batakan Baru. Pasir putih yang terhampar di pantai ini menjadi daya tarik untuk menyedot banyak pengunjung serta fasilitas ditawarkan juga lengkap, yang dikelola oleh Dinas Pariwisata Tala. Pantai Batakan Baru berlokasi di Desa Batakan, Kecamatan Penyipatan. Pantai ini letaknya tidak jauh dari Pantai Batakan Lama, yang lebih dulu menjadi destinasi Primadona di sana. Jaraknya sekitar 41 km dari pusat kota Pelaihari atau 1 jam perjalanan. Jika kalian dari kota Banjarmasin jaraknya sekitar 125 km, jalannya pun juga sangat nyaman karena seluruh jalan sudah teraspal. Dalam perjalanan menuju pantai ini, mata akan dimanjakan dengan pemandangan hijaunya pegunungan, kuningnya tanaman padi, dan sejuknya hembusan angin. Cuma mengeluarkan uang Rp 5.000 per orang untuk membeli tiket masuk, kalian sudah bisa menikmati indahnya Pantai Batakan Baru dengan fasilitas seperti pendoko, tempat berkuda, toilet, musola, taman bermain, landmark Batakan Baru, motor ITV, banana boot, tempat camping, penginapan, serta oleh-oleh khas daerah pesisir. Pengunjung pantai ini tidak hanya dari daerah sekitar, tetapi juga dari berbagai kabupaten yang ada di Karsel. Bahkan ada yang dari luar provinsi Karsel menyempatkan untuk berkunjung. Terima kasih telah menonton!